I don't have a slow walk, no I don't take shit, I got no love, and the faith is, if you wanna play toss, I wanna hate this, I'll always show up. I don't have a slow walk, Veda Ega Pratama menang lagi, cetak rekor baru di ajang Asia Road Racing Championship 2023 di Buriram, Thailand. Pembalap binaan PT, Astra Honda Motor Indonesia Veda Ega Pratama sukses raih podium 1 di race pertama Asia Road Racing Championship 2023, pembalap muda berbakat asal Indonesia Veda Ega Pratama melesat tinggalkan para rivalnya sejak balapan start dimulai. Veda Ega Pratama sangat mendominasi jalannya balapan, meski 10 lap berlangsung sengit, Veda Ega Pratama melesat terdepan sampai tak ada perlawanan dari para rivalnya, Veda Ega memang terlalu overpower untuk balap kelas up 250 Asia Road Racing Championship 2023. Memang Veda Ega Pratama tampak lihai dengan Honda CBR250R ini. Di kelas AP 250 final Asia Road Racing Championship 2023 Thailand, Veda Ega Pratama memang tampil luar biasa dengan mendominasi seluruh sesi free practice kemarin. Catatan terbaik kembali di cetaknya pada sesi kualifikasi yang menentukan grid start, Veda Ega Pratama berhasil mencatatkan waktu tercepat pada sesi tersebut. Dalam sesi latihan bebas, Veda Ega Pratama memberikan sinyal bahwa dia salah satu pembalap yang harus diwaspadai, kecepatannya dalam menaklukkan sirkuit Chang membawanya ke puncak hasil rangkaian sesi sebelum race. Pastinya ini merupakan hasil yang sangat gemilang bagi Veda Ega Pratama yang tentunya membawa nama Astra Honda Racing Team, potensi untuk menang bahkan double winner sangat terbuka untuknya. Veda Ega Pratama juga mengaku tidak ingin mengganggu persaingan perebutan gelar juara Asia Road Racing Championship, ARRC, 2023 kelas Asia Production 250, UP 250, antara dua rekan setimnya, Reza Danika Ahrens dan Herjun Atta Firdaus pada seri final di sirkuit internasional Chang, Buriram, Thailand. Veda saat ini berada di posisi tiga kelas men sementara UP 250 dengan 135 poin, cukup jauh jaraknya dari Reza di posisi teratas dengan 188 poin dan Herjun di posisi kedua dengan 165 poin. Gak ada, ngerecokin, karena satu tim. Buat apa juga karena poin saya juga jauh, karena di Mandalika, seri 4, absen, berbarengan dengan tes pramusim Asia Talent Cup, ucap Veda ketika ditemui di sela-sela kesibukannya di sirkuit internasional Chang. Pembalap muda 15 tahun itu pun mengaku hanya memikirkan target pribadi untuk memetik kemenangan ketiga dan keempatnya setelah Rache 2 di sirkuit Sepang, Malaysia dan Rache 1 di sirkuit internasional Zuhai, China. Veda Ega Pratama tercepat, langsung gemparkan seri penutup Asia Road Racing Championship Thailand. Pembalap binaan PT Astra Honda Motor Indonesia Veda Ega Pratama sukses jadi yang tercepat di free practice pertama di sirkuit Buriram Thailand. Veda Ega Pratama sukses mengungguli duo rider ahem lainnya yakni Reza Danika dan Herjun Atna Firdaus. Saat ini, Veda bertengger pada posisi ketiga klasemen sementara dengan raihan 135 poin. Saya bersyukur berhasil menjadi juara Asia Talent Cup 2023 dan berharap semangat pada balapan tersebut akan saya bawa di seri terakhir ARRC minggu ini. Doakan saya dan tim AHRT untuk dapat membawa hasil yang terbaik untuk Indonesia, tutur Veda. Dua pembalap binaan Astra Honda yakni Reza Danika Ahrens dan Herjun Atna Firdaus akan saling bersaing untuk memperebutkan juara balap Asia di seri terakhir Asia Road Racing Championship, ARRC, 2023, di Chang International Circuit, Thailand pada pekan ini, 2-3 Desember tahun 2023. Reza Danher Jun yang saat ini menempati posisi pertama dan kedua klasemen sementara kembali akan bersaing untuk meraih prestasi tertinggi dalam final RACE ARRC kelas Asia Production AP 250. Reza yang saat ini bertengger di puncak klasemen, berkomitmen untuk memberikan kemampuan terbaiknya pada Laga Pamungkas. Saat ini, ia telah memoleksi 188 poin dari hasil raihan 3 kali podium pertama, 3 kali podium kedua, dan 1 kali podium ketiga dari 5 putaran yang diikuti sepanjang tahun ini. Bersama CBR 250RR hasil karya anak bangsa Indonesia, Reza akan berjuang menjadi pebalap Astra Honda pertama yang dapat meraih 2 kali gelar juara pada kelas AP 250. Pengalaman yang melimpah memberikan semangat dan kesempatan peluang lebih besar untuk dapat bersaing dalam meraih juara musim 2023. Menghadapi seri terakhir ARRC tahun ini, saya harus tetap fokus dan konsisten meraih poin di 2 balapan Pamungkas. Saya yakin dan percaya dengan kondisi tim saat ini. Mohon doa dan dukungannya di balapan seri terakhir ARRC tahun 2023, ujar Reza. Sementara itu, Herjun bertekad mencetak prestasi yang semakin baik pada musim keduanya di gelaran ARRC kelas AP 250. Semangat juang pebalap muda yang menggelora dan kemampuan balap yang semakin baik, menjadikan Herjun siap tampil maksimal dalam meraih prestasi tertinggi tahun ini. Berbeda 23 poin dari Reza membuatnya masih memiliki peluang besar dalam persaingan juara. Saya percaya tim mekanik akan selalu mendukung saya dan saya akan fokus memberikan performa terbaik pada 2 balapan terakhir di ARRC musim 2023, ungkap Herjun. Tak hanya Reza dan Herjun, pebalap Astra Honda lainnya, Feda Ega Pratama yang telah berhasil meraih juara Idemitsu Asia Talent Cup IATC 2023, juga akan tampil agresif untuk memberikan balapan yang kompetitif pada seri Pamungkas ini. Pada kelas SS600, Arbi Aditama dapat jatah wilkat. Pada kelas Supersport SS600, Fadila Arbi Arditama akan kembali menemani Adenanta Putra dalam persaing perebutan podium. Arbi yang telah mengakhiri musim balap Junior GP 2023, akan tampil maksimal bersama bekal yang didapatkan dari kejuaraan balap di benua Eropa. Pengalaman ini juga pernah dirasakan pada balapan ARRC seri Mandalika saat ia memberikan perlawanan ketat dan tampil agresif dengan bersaing dalam perebutan pada posisi 5 besar. Arbi akan menggantikan Gerri Salim yang saat ini masih dalam pemulihan pasca insiden yang menimpanya. Terima kasih telah kembali mempercayakan saya sebagai pebalap di ARRC dan tentunya saya harus cepat beradaptasi di sirkuit Buriram besok untuk dapat memperebutkan podium dengan pembalap reguler ARRC. Mohon doa dan dukungan untuk kami di ARRC Buriram minggu ini, ucap Arbi. Adenanta Putra yang bersaing pada kelas SS600 untuk musim pertamanya dengan menunggang CBR600R mendapatkan berbagai pengalaman dan pembelajaran yang dapat membuat dirinya terus berkembang setiap balapan yang dijalani. Adenanta yang menempati posisi ke-7 kelas men sementara dengan mengumpulkan 79 poin, akan menghadapi balapan final RACE dengan perjuangan yang keras. Tahun ini saya semakin dapat menyesuaikan gaya balap dan kemampuan mengendalikan CBR600RR di atas sirkuit. Saya merasa semakin kuat untuk dapat berjuang memperebutkan podium SS600 pada dua balapan yang akan saya hadapi di seri terakhir ini, Sambung Adenanta. Alhamdulillah, pembalap binaan PT Astra Honda Motor Indonesia kembali bikin bangga Indonesia melalui Veda Ega Pratama. Veda Ega terus menjadi sorotan media berkat kemenanganannya dan sapu bersih podium di Asia Talent Cup 2023 di sirkuit Lusail, Qatar. Veda Ega Pratama digadang-gadang bakal promosi ke Red Bull Rookies Cup 2024. Karena kendala usia jika dirinya ke Moto3, Bos Dorna memberikan batas usia minimal ke Moto3 adalah 18 tahun, sedangkan Veda Ega Pratama saat ini baru berusia 15 tahun, butuh 3 tahun lagi jika Veda Ega ingin naik kelas ke Moto3. Bos Dorna sebagai promotor MotoGP juga tak tinggal diam, melihat potensi besar Veda Ega Pratama, dan alternatif yang memungkinkan Veda Ega Pratama kejenjak MotoGP adalah ke Red Bull Rookies Cup 2023. Lewat Bos Dorna pembalap Veda Ega Pratama mendapat perlakuan khusus karena dirinya harus menyeberang dari pabrikan Honda ke KTM. Veda Ega Pratama sangat senang ketika dirinya mendapatkan tiket khusus dari Bos Dorna. Di sisi lain, juga tim Red Bull KTM tertangkap kamera sedang berada di Park Verme Sirkuit Internasional Losail, Losail, Qatar, saat Veda Ega Pratama bersiap menaiki podium. Hal itu kemudian membuat warganet berspekulasi sang pembalap Indonesia akan direkrut. Seperti diketahui, Veda keluar sebagai juara Idemitsu Asia Talent Cup 2023. IATC 2023, titel bergengsi itu diraih setelah memenangi balapan pertama yang digelar pada Sabtu-Tanggal 18 November tahun 2023 malam WIB. Veda mencatat rekor sebagai juara IATC pertama asal Indonesia. Tak hanya itu, dia juga memecahkan rekor sebagai pemenang seri terbanyak dalam satu musim IATC dengan total delapan kali. Penampilan fenomenal Veda itu membuktikan talenta balap sang remaja berusia 14 tahun tersebut. Tentu saja, penampilannya mencuri perhatian tim-tim balap. Red Bull KTM disebut-sebut sebagai salah satu tim yang tengah memantau Veda terutama pada balapan di Qatar. Hal itu terlihat dari unggahan di akun TikTok at 22.98. Beberapa staff tim asal Austria tersebut terlihat berada di Park Verme. Tim Red Bull KTM lagi memantau siapa tuh, tulisnya di video tersebut. Sontak hal tersebut membuat netizen heboh. Namun, ada juga yang menyadari, Veda akan tampil di ajang Red Bull Rookies Cup 2024. Wajar bila tim itu memperhatikan gerak-geriknya, jika mampu tampil apik di Red Bull Rookies Cup, bukan tidak mungkin KTM akan meminang Veda. Tim balap tersebut memang punya jenjang paling menjanjikan untuk pembalap muda dengan keikut sertaan di Moto3, Moto2, dan MotoGP sekaligus. Pembalap Indonesia binaan Astra Honda Cemerlang di Asia Talent Cup 2023, Veda Pratama luar biasa, langsung dapat wejangan Mark Marquez. Pembalap Astra Honda, Veda Ega Pratama terus mencetak sejarah membanggakan untuk Indonesia. Meski sudah menggenggam gelar juara Idemitsu Asia Talent Cup, IATC, 2023, ia terus menunjukkan performa terbaiknya dengan memecahkan rekor sebagai perai poin dan kemenangan terbanyak sejak diselenggarakannya ajang bergengsi bagi pebalap muda potensial Asia ini sejak tahun 2015. Veda Ega Pratama mendapatkan sambutan spesial, setelah balapan dan menyapu bersih juara. Veda Ega Pratama dapat kesempatan ngobrol dengan Mark Marquez. Dalam perbincangannya Veda Ega Pratama sempat melontarkan pertanyaan pada Mark Marquez. Apa yang kamu pikirkan ketika mau start Mark, tanya Veda. Aku memikirkan segalanya, fokus ke depan. Apa yang saya lakukan pada awal start adalah penentu posisi balapan. Fokus start bagus adalah kunci kemenangan, jawab Mark Marquez. Selain itu Mark Marquez dan Veda Ega Pratama melanjutkan perbincangan di balik layar. Mark juga kedapatan memuji performa Veda Ega Pratama. Menurut Mark, Veda Ega Pratama mengingatkan dirinya pada musim perdananya di kelas Eropa saat itu, ungkap Mark Marquez. Di sisi lain, pencapaian ini diraih Veda Ega Pratama setelah berhasil menyapu bersih podium tertinggi dalam seri penutup IATC 2023, yang berlangsung di Losail International Circuit, Qatar pada 18-19 November tahun 2023. Veda yang memulai jalannya balapan pada posisi pertama berdasarkan hasil kualifikasi yang dilakukan Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023, harus berjibaku dalam meraih kemenangannya pada balapan pertama yang juga dilaksanakan pada hari yang sama. Kepungan pebalap negara lain terutama pembalap dari Jepang, aksi overtake yang tak terhindarkan, hingga insiden jatuhnya pebalap grup depan dalam tikungan terakhir mewarnai jalannya balapan. Namun Veda Ega Pratama dapat memanfaatkan situasi pelik di akhir balapan dengan baik menggunakan NSF 250R dan kembali mengamankan podium tertinggi di Rache Pratama. Veda Ega Pratama menang lagi. Balapan kedua yang berlangsung pada minggu, tanggal 19 November tahun 2023, juga memberikan tantangan tersendiri bagi Veda Pratama. Sosok berusia 15 tahun itu memulai jalannya balapan dengan start yang mulus, tetapi rapatnya pebalap terdekat yang menjadi rivalnya terus memberikan tekanan yang membuat Veda harus fokus tanpa membuat celah kesalahan. Kegigihan Veda Ega Pratama pun berbuah manis, podium tertinggi kembali ia raih dan menjadi kemenangan ke-9 yang ia raih di musim ini dan menjadi rekor bersejarah sepanjang gelaran IATC bertahun-tahun. Veda Pratama pun bangga dengan pencapaian itu, apalagi ia meraih 2 kemenangan di Qatar dengan cara yang sulit. Alhamdulillah, saya berhasil meraih kemenangan pada 2 race seri pamungkas IATC. Balapan yang sulit karena para pebalap di grup depan terus berusaha mengambil posisi terdepan. Kemenangan ini saya persembahkan bagi bangsa Indonesia untuk menutup IATC 2023. Semoga saya dapat terus berprestasi untuk Indonesia di kancah balap internasional. Ujar Veda Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama dipantau Red Bull KTM usai menangi Rache 1 IATC Qatar 2023. Tim Red Bull KTM tertangkap kamera sedang berada di Park Verme Sirkuit Internasional Losail, Qatar, saat Veda Ega Pratama bersiap menaiki podium. Hal itu kemudian membuat warganet berspekulasi sang pembalap Indonesia akan direkrut. Seperti diketahui, Veda keluar sebagai juara Idemitsu Asia Talent Cup 2023. IATC 2023, titel bergengsi itu diraih setelah memenangi balapan pertama yang digelar pada Sabtu 18 November 2023 malam WIB. Veda Ega Pratama memenangi Rache 1 IATC 2023 di Qatar. Veda mencatat rekor sebagai juara IATC pertama asal Indonesia. Tak hanya itu, dia juga memecahkan rekor sebagai pemenang seri terbanyak dalam satu musim IATC dengan total 8 kali. Penampilan fenomenal Veda itu membuktikan talenta balap sang remaja berusia 14 tahun tersebut. Tentu saja, penampilannya mencuri perhatian tim-tim balap. Red Bull KTM disebut-sebut sebagai salah satu tim yang tengah memantau Veda terutama pada balapan di Qatar. Hal itu terlihat dari unggahan di akun TikTok at 22.98. Beberapa staff tim asal Austria tersebut terlihat berada di Park Fermi. Tim Red Bull KTM lagi mantau siapa tuh, tulisnya di video tersebut. Sontak hal tersebut membuat netizen heboh. Namun, ada juga yang menyadari, Veda akan tampil di ajang Red Bull Rookies Cup 2024. Wajar bila tim itu memperhatikan gerak-geriknya. Karena tahun depan tampil di Red Bull Rookies Cup, kata Ed Victory Racing, Veda belum bisa ke Moto3 umurnya belum cukup. Dorna menambah batasan usia minimal 18 tahun buat Moto3 dan Oto-Oto 4 tahun lagi. Tukas Ed Andre Hekok, jika mampu tampil apik di Red Bull Rookies Cup, bukan tidak mungkin KTM akan meminang Veda. Tim balap tersebut memang punya jenjang paling menjanjikan untuk pembalap muda dengan keikut sertaan di Moto3, Oto-Oto, dan MotoGP sekaligus. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'll never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I got no love for the fakeness.